Ada sebuah cerita dalam perjanjian lama yang, sejujurnya, menurut saya paling meresahkan di seluruh Alkitab dan mungkin dianggap tidak cocok untuk anak-anak kecil. Jadi sebelum Anda menonton video ini, saya ingin memastikan Anda tahu bahwa ini video tidak cocok untuk segala usia dan bisa memicu beberapa jenis trauma dari masa lalu Anda. Cerita yang saya bicarakan dapat ditemukan di Hakim-Hakim Bab 1921 banyak orang tahu Bab 19 tetapi tidak membaca cerita selanjutnya saya yakin ada beberapa pelajaran penting yang perlu Anda dan saya pelajari dari kisah yang meresahkan ini. Dalam Hakim-Hakim 19, kita menemukan sebuah bab menarik yang membawa kita pada sebuah perjalanan melalui sebuah narasi yang penuh dengan liku-liku dan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Pasal ini, yang diatur dalam konteks Kitab Hakim-Hakim, menyajikan sebuah kisah yang menarik sekaligus mengejutkan, memberikan kita wawasan yang jelas mengenai masyarakat Israel pada saat itu. Inti dari narasi ini adalah seorang Lewi, selirnya, dan tuan rumah yang baik hati. Cerita dimulai dengan orang Lewi dan selirnya meninggalkan rumah ayah mereka dan melakukan perjalanan ke tanah air mereka. Namun, setibanya di sebuah kota bernama Giboea, mereka menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, gerombolan masa yang kejam menuntut agar orang Lewi diserahkan kepada mereka untuk memuaskan hasrat bejat mereka. Tuan rumah, dalam sebuah tindakan keramah-tamahan, menawarkan putri perawannya dan selir orang Lewi sebagai gantinya, memicu serangkaian peristiwa mengejutkan yang berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Bab Hakim-Hakim 19 ini mengangkat beberapa pertanyaan moral dan sosial, membahas tema-tema seperti kekerasan, kerusakan moral, dan konsekuensi dari kurangnya kepemimpinan yang efektif di Israel. Lebih jauh lagi, hal ini juga menjadi peringatan akan perlunya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat yang telah menyempang dari nilai-nilai fundamentalnya. Saat kita menelusuri kisah kompleks ini, kita ditantang untuk merenungkan bahaya kerusakan moral dan pentingnya pencarian keadilan dan kebenaran dalam masyarakat kita sendiri. Narasi Kitab Hakim-Hakim Pasal 19 dimulai dengan nada optimisme ketika orang Lewi dan selirnya memulai perjalanan mereka menuju tanah air orang Lewi. Subjudul, Kedatangan di Gibeia, mengarahkan kita untuk mengantisipasi kisah perjalanan, pertemuan yang ramah, dan mungkin petualangan yang indah. Namun, suasana harapan dan kepositifan dengan cepat berubah menjadi serangkaian peristiwa mengejutkan dan tragis yang akan membentuk narasi selanjutnya. Orang Lewi dan selirnya meninggalkan rumah ayahnya, menunjukkan bahwa mereka meninggalkan lingkungan yang aman dan akrab untuk mencari masa depan bersama. Perjalanan ini merupakan simbol harapan dan harapan saat pasangan tersebut berkelana menuju tanah air orang Lewi. Mereka penuh dengan impian dan harapan, berharap menemukan tempat perlindungan dan rasa memiliki. Sesampainya mereka di kota Gibeia, pemandangan tampak menjanjikan. Mereka menemukan tempat untuk bermalam, keramah-tamahan yang umum dalam budaya saat itu. Tuan rumah menawarkan mereka tempat berteduh dan makanan, sebuah sikap yang pada awalnya tampaknya menunjukkan nilai-nilai sambutan dan kemurahan hati yang sangat dihargai dalam masyarakat kuno. Namun, suasana bersahabat segera memburuk saat kota tersebut mengungkap sisi gelapnya. Masa yang melakukan kekerasan berkumpul di sekitar rumah tuan rumah, menuntut agar orang Lewi itu diserahkan kepada mereka. Peristiwa yang awalnya meresahkan ini membuat kita bingung. Mempertanyakan apa yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi sedemikian korup dan menyimpang dari nilai-nilai fundamental seperti keramah-tamahan dan rasa hormat terhadap sesama. Perjalanan orang Lewi dan selirnya yang dimulai dengan harapan dan optimisme, kini berada dalam bahaya serius. Kutipan pembuka dari bab 19 ini menjadi pengingat yang jelas tentang bagaimana keadaan dapat berubah secara drastis dalam sekejap dan betapa kerapuhan kehidupan manusia selalu hadir, bahkan dalam situasi yang paling menjanjikan sekalipun. Lebih lanjut, bagian narasi ini mengajak kita untuk merefleksikan pentingnya tetap waspada terhadap nilai-nilai moral dan etika yang menopang masyarakat kita. Sama seperti GBA yang mengalami kerusakan moral, kita harus mempertimbangkan bagaimana pengabayan nilai-nilai ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang tragis dalam komunitas kita sendiri. Singkatnya, bagian pembuka, tiba di GBA, dalam Hakim-Hakim Pasal 19 memperkenalkan kita pada sebuah kisah yang dimulai dengan harapan dan pengharapan namun dengan cepat berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan tragedi. Ia mengajak kita untuk mengkaji sifat kehidupan manusia yang fana dan pentingnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral bahkan ketika menghadapi kesulitan. Seiring kita melanjutkan narasinya, kita akan melihat bagaimana cerita ini terungkap dan pelajaran yang bisa kita ambil dari liku-likunya yang mengejutkan. Seiring berjalannya narasi Hakim-Hakim 19, kita dibawa ke titik penting dalam cerita, tawaran mengejutkan yang dibuat oleh Tuan Rumah GBA. Subjudul, Penawaran Mengejutkan, mempersiapkan kita untuk sebuah peristiwa yang melampaui ekspektasi dan memberikan bayangan yang lebih gelap pada cerita tersebut. Setelah orang lewi dan selirnya diterima di rumah Tuan Rumah di GBA, skenario awalnya tampak menjanjikan. Keramah tamahan adalah suatu kebajikan yang dihargai dalam budaya kuno, dan sikap Tuan Rumah yang menawarkan perlindungan dan perlindungan kepada pasangan adalah contohnya. Namun, justru keramahan inilah yang akan membawa cerita ini ke wilayah yang meresahkan. Hal yang mengejutkan terjadi ketika gerombolan bejat dari kota berkumpul di luar rumah Tuan Rumah dan menuntut agar orang lewi diserahkan kepada mereka. Yang membuat pergantian peristiwa ini semakin mengejutkan adalah respon pembawa acara terhadap penontonnya. Alih-alih melindungi tamu-tamunya, ia malah menawarkan putrinya yang masih perawan dan selir orang lewi untuk memuaskan hasrat gerombolan orang jahat itu. Tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan keramah tamahan ini ditambah dengan tawaran yang mengejutkan, mempertanyakan nilai-nilai moral dasar masyarakat Kiboian. Tawaran Tuan Rumah sangat meresahkan dalam banyak hal. Hal ini menunjukkan betapa parahnya kebejatan di kota ini, di mana keinginan untuk melakukan kekerasan dan eksploitasi tampaknya lebih diutamakan daripada empati dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Lebih jauh lagi, pilihan Tuan Rumah untuk menyerahkan putri perawannya dan selir orang lewi merupakan tindakan pengecut moral karena ia mengorbankan martabat dan keselamatan para wanita tersebut dalam tindakan putus asa demi mempertahankan diri. Bagian dari narasi Hakim-Hakim 19 ini menghadapkan kita pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang sifat manusia dan kerapuhan norma-norma sosial ketika dihadapkan pada kekacauan dan pembusukan. Hal ini membuat kita mempertanyakan seberapa jauh orang bisa tenggelam dalam perilaku amoral ketika mereka menuruti dorongan hati yang pejat. Lebih jauh lagi, kejadian mengejutkan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral yang kuat dan menahan godaan untuk mengkhianati prinsip-prinsip etika di saat krisis. Kisah GBA menjadi pengingat yang suram tentang bagaimana kurangnya kepemimpinan yang efektif dan kemerosotan nilai-nilai sosial dapat menyebabkan perilaku manusia yang sangat meresahkan. Saat kita terus menelusuri narasi Hakim-Hakim 19, kita akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang meresahkan ini berdampak pada nasib orang lewi dan selirnya, dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut menjelaskan kompleksitas masyarakat pada saat itu. Tawaran mengejutkan dari tuan rumah hanyalah awal dari perjalanan penuh tragedi dan liku-liku yang menantang kita untuk merenungkan hakikat kemanusiaan dan pentingnya menjaga nilai-nilai moral yang kuat, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Pada bagian ini, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menantang pemahaman kita dan membuat kita bingung dengan kebrutalan manusia. Setelah tawaran mengejutkan yang dibuat oleh tuan rumah Gibeah, cerita menjadi lebih gelap ketika orang banyak yang bejat di kota menolak untuk menerima pengganti yang ditawarkan dan bersikeras untuk memiliki orang lewi. Pasangan itu menyadari ancaman terhadap keselamatan mereka, memutuskan untuk mengambil tindakan putus asa. Pada malam hari, selir orang lewi diserahkan kepada gerombolan di luar rumah, di mana dia mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan yang mengerikan yang mengakibatkan kematiannya. Kebrutalan kejahatan ini sulit dibayangkan. Selir tersebut, seorang wanita rentan yang hanya mencari perlindungan di rumah tuan rumahnya, adalah korban dari tindakan kekejaman yang tak terbayangkan. Kurangnya empati dan kemanusiaan yang ditunjukkan oleh gerombolan orang Gibeah, yang tidak hanya menuntut nyawa orang lewi tetapi juga melakukan kekerasan yang mengerikan ini, sangatlah mengejutkan dan meresahkan. Orang lewi, setelah mengetahui tragedi mengerikan yang menimpa selirnya, bereaksi dengan sedih dan marah. Dia membuat keputusan untuk membawa tubuh selir itu kembali ke rumahnya, di mana dia memotongnya menjadi 12 bagian dan mengirimkan bagian tubuh tersebut ke 12 suku Israel sebagai tindakan mengecam kejahatan keji yang dilakukan di Gibeah. Tindakan mengejutkan ini berupaya menarik perhatian akan sejauh mana kebobrokan yang terjadi di kota tersebut dan menuntut tanggapan dari suku-suku Israel. Bagian narasi ini menghadapkan kita pada kegelapan kondisi manusia dan kemampuan manusia untuk melakukan tindakan mengerikan ketika mereka menyerah pada dorongan jahat. Hal ini juga mengingatkan kita akan konsekuensi buruk yang dapat diakibatkan oleh kurangnya kepemimpinan yang efektif dan tidak adanya kerangka moral yang kuat dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, tindakan orang lewi yang mengirimkan bagian tubuh selirnya kepada suku-suku Israel merupakan permohonan putus asa akan keadilan dan kebenaran. Ia berupaya memobilisasi suku-suku tersebut untuk menghadapi kejahatan yang terjadi di Gibeah dan memulihkan tatanan moral dalam masyarakat. Sikap kecaman yang dramatis ini menggambarkan kemarahan yang mendalam dan perlunya akuntabilitas dalam menghadapi kejahatan yang mengerikan ini. Singkatnya, kejahatan yang mengerikan dalam Hakim-Hakim 19 menjerumuskan kita ke dalam sebuah narasi yang ditandai dengan kekerasan, kebrutalan, dan kebobrokan. Beliau menantang kita untuk menghadapi kegelapan kondisi manusia dan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip moral yang kuat bahkan dalam menghadapi keadaan yang paling mengerikan sekalipun. Seiring kita melanjutkan cerita ini, kita akan melihat bagaimana tragedi ini berdampak pada nasib orang Lewi dan perkembangan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat pada masanya. Saat kita mencapai bagian terakhir narasi Hakim-Hakim 19, kita dihadapkan pada konsekuensi yang memilukan, yang merupakan puncak dari sebuah cerita yang penuh dengan tragedi dan peristiwa yang meresahkan. Bagian terakhir ini mengajak kita untuk merenungkan dampak buruk dari peristiwa-peristiwa sebelumnya dan perlunya keadilan dalam menghadapi kekejaman tersebut. Setelah kematian selir orang Lewi yang mengerikan dan kemudian tubuhnya dimutilasi, narasinya kembali ke orang Lewi dan tindakannya yang mengejutkan dengan mengirimkan bagian tubuh wanita tersebut ke suku-suku Israel. Tindakan dramatis dan mengerikan ini tidak luput dari perhatian dan suku-suku Israel menanggapinya dengan kemarahan dan kengerian atas kekejaman yang terjadi di Gibeah. Berita tersebut menyebar dengan cepat dan menyuruhkan diadakannya pertemuan suku-suku Israel di Mispah, di mana para pemimpin dan tetua bertemu untuk membahas apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tragedi ini. Kehadiran orang Lewi dan kisah penderitaannya atas kekerasan yang dideritanya di Gibeah menambah dimensi pribadi dan emosional pada pertemuan tersebut. Pada titik ini, cerita mencapai puncak keputusasaan dan kesedihan. Orang Lewi, dengan selirnya yang mati dan termutilasi, melambangkan rasa sakit dan penderitaan yang diakibatkan oleh peristiwa mengerikan di Gibeah. Pencariannya akan keadilan dan tindakannya mengirimkan bagian tubuh selirnya sebagai permohonan pertanggungjawaban menjadi inti dari drama ini. Majelis suku Israel menyadari keseriusan situasi dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka bersumpah tidak akan berhenti sampai mereka menyelesaikan kejahatan yang terjadi di Gibeah. Janji tindakan ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, bahkan dalam menghadapi keadaan yang mengerikan. Akibat yang memilukan dari seluruh tragedi ini adalah ratapan dan kesedihan yang mendalam. Hakim-hakim pasal 19 ditutup dengan catatan kesedihan dan keputusasaan, karena kisah ini membawa kita menyaksikan penderitaan manusia dalam bentuknya yang paling brutal. Selir yang meninggal, orang Lewi yang hancur, dan kemarahan suku Israel adalah pengingat betapa kejahatan dan kekerasan dapat menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Bagian narasi ini juga mengajak kita untuk merefleksikan pentingnya akuntabilitas dan upaya menegakkan keadilan dalam masyarakat kita sendiri. Sama seperti suku Israel yang memilih untuk menghadapi kejahatan yang terjadi di Gibeah, kita diingatkan bahwa kita harus bersedia menghadapi ketidakadilan dan memperjuangkan nilai-nilai moral di dunia kita, bahkan ketika keadaan tampak suram. Singkatnya, konsekuensi yang memilukan dalam Hakim-hakim 19 membawa kita pada akhir sebuah kisah kelam dan mengejutkan yang ditandai dengan kekerasan, kekejaman, dan kesedihan. Hal ini menantang kita untuk mempertimbangkan dampak buruk dari peristiwa yang terjadi dan pentingnya mencari keadilan dan akuntabilitas dalam menghadapi kejahatan. Saat kita menyelesaikan bab ini, kita dihadapkan pada kenyataan penderitaan manusia dan kebutuhan yang terus-menerus untuk mencari kebenaran di dunia yang sering ditandai oleh kegelapan. Saya ingin mendorong Anda untuk memahami bahwa setiap keputusan yang Anda dan saya buat memiliki konsekuensi yang seringkali bahkan tidak dapat diukur dan konsekuensi yang tidak dapat kita pilih hingga video berikutnya, Tuhan memberkati Anda.